Baik, Bapak Ibu yang dinuyakan Allah, saya mau bawakan sebuah hadith ya untuk melengkapi tadi hak Allah yang pertama. Ada hadith, banyak hadith. Salah satunya hadith Ithban. Hadith Ithban ini bujinya begini. Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, man syahidat, tahu gak artinya tuh? Man barang siapa syahidat? Bersaksi. Allah ilaha illallah bahwa tidak ada yang boleh, tidak ada yang berhak disembah, illallah kecuali Allah, wa'adahu sahaja, la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Wa'anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan bawah muhammad adalah hambanya. Muhammad dan hambanya apa? Bukan hambanya? Baik. Wa rasuluhu dan utusannya. Wa'anna isa abdullahi wa rasuluhu bahwa isa adalah hambanya dan rasulnya. Wa kalimatuhu al-qoha ila maryama wa ruhum minhu. Dan kalimat Allah ya Allah lemparkan kepada Maryam dan roh dari Allah. Wa'l-jannatu hak. Dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Wa'l-naruhat dan neraka itu benar adanya. Adhulahu Allah ul-jannata. Orang yang bersyahadat tadi, bersaksi tadi, akan Allah masukkan ke dalam surga. Gampang? Halo? Pengen masuk surga gampang? Kalau jawabnya enggak satu, kata Rasulullah siapa yang bersaksi bahwa yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, hamba Allah. Nabi Isa juga seperti itu. Yakin surga ada, meraka. Yakin meraka ada, pasti Allah akan masukkan surga. Gampang enggak tuh? Teorinya gampang? Gampang. Perhatikan. Kita setiap hari baca syahadat atau tidak? Begitu ya? Kalau habis wudu? Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang menyempurnakan wudunya? Setelah wudu bakal syahadat tadi, maka langsung dibukakan baginya. Delapan pintu surga di langit. Dia berhak masuk dari pintu mana saja dia mau. Gampang enggak tuh? Nah, gampang sekali. Jadi siapa ingin masuk surga piang sulit? Syahadat yang benar. Oke? Tapi perlu diperhatikan. Yang satu nih. Syahadat itu baru terhitung benar sebagai syahadat. Manakala minimal memenuhi empat syarat. Berapa? Pertama tahu. Itu yang disebut ilmu. Maka orang mengatakan fa'la. Menanggu. La ilaha illallah. Ketahulah. Tahu, tahu. Kita harus tahu. Bahwasannya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Ilmu dulu. Yang kedua, yakin. Kalau tidak yakin, tidak usah ber... Tidak usah ber syahadat. Yakin enggak? Yakin. Yang ketiga, harus ikhlas. Harus reda. Harus reda bahwa Allah adalah Tuhan kita. Muhammad adalah utusan Allah, Rasul kita. Dan kita harus ribau akan segala kita dan terimpau untuk Rasulullah. Dan yang keempat syaratnya adalah... Syaratnya adalah... Cujur. Apa nih yang keempat nih? Cujur. Cujur. Itu dia tuh syaratnya seadat tuh. Tuh, jadi dipegang. Jadi orang yang membaca syahadat setiap hari, itu harus setiap hari tambah ilmu. Setiap hari tambah keyakinan. Setiap hari tambah ikhlas. Setiap hari tambah jujur. Begitu. Tapi ini semuanya jujur semua ya. Buktinya pada datang di pengajian. Sudah tua-tua pada datang. Sorry ya yang tua-tua. Ya. Allah sangat cinta sekali kepada hambanya yang melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ayat-ayat sucinya. Mudah-mudahan dengan kita hadir ke usaha-rusa kita seperti yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rontok dan gugur semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baik. Sekarang nih. Hak yang kedua adalah hak kedua orang tua. Tua yuja'ini ihsana. Dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sangat dihinakan atau terhinak sekali. Akan menjadi hingga orang yang namamu disebut kemudian orang yang mendengarkan tapi tidak mengucapkan solawat. Dengar? Kalau disebut nama Rasulullah. Apa yang kita katakan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atau Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa? Kata Jibril dan Muhammad ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Pertama. Pertama. Dihinakan oleh Allah. Akan menjadi hinah. Orang yang namamu disebut. Orang yang dengarkan tadi. Tidak bersolawat kepadamu. Jadi kalau disebut nama Rasulullah kita bersolawat. Oke. Hina. Akan menjadi hinah. Orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya. Dengan masih ada dua orang tuanya ini. Tidak menjadikan dia masuk surga. Artinya apa? Adanya kedua orang tua ini bisa dijadikan modal besar untuk kita masuk. Masuk surga. Bagaimana caranya? Caranya memenuhi hak-haknya. Apa artinya? Wadil wadidailu iksana. Kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ya. Bukan. Kalau sudah tua ditaruh di panti jompo. Halo? Masih semangat kita mendengar? Ya. Baik. Yang ketiga. Ruhimah al-furo julib. Wajadah Ramadan. Wajadah Ramadan. Falam yufar lau. Terhina. Orang yang menjumpai Ramadan. Begitu Ramadan sudah selesai. Tetap saja dosanya tidak diampuni. Baik. Berarti bulan Ramadan ini bulan yang mulia bisa kita manfaatkan untuk ampunan dosa? Dosa kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Orang tua kita. Yang melahirkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan melarang kita untuk mengatakan sesuatu yang sedikit saja menyakitkan. Apabila kamu jumpai kedua orang tuamu itu atau salah satunya sudah tua. Maka janganlah kamu mengatakan. Atau bahasa kitanya ah. Katakanlah kata-kata yang. Kata-kata yang mulia. Kata-kata yang baik. Bahkan kalau kita. Misalnya diperintah untuk syirik oleh orang tua. Kita boleh mengatakan orang tua? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa katanya? Apabila kedua orang tuamu itu memaksamu. Untuk bersyirik. Untuk menyekutukan yang lain denganku. Kata Allah. Jangan ditaati. Sekedar jangan. Jangan ditaati. Wasahiduhumma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan sebaik. Sebaik-baiknya. Tetap harus dipergaulih dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau orang tuanya kafir. Agamanya tidak Islam. Berbeda agama. Terus sudah meninggal. Hubungannya masih tetap ada. Satu ketika Rasulullah SAW terlihat air matanya menetes. Berlinang air matanya. Sahabat-sahabat bertanya Rasulullah kenapa? Ya. Saya minta izin kepada Allah. Untuk diperbolehkan. Bisa berziarah ke kubur kedua orang tua saya. Saya diizinkan oleh Allah. Saya mohon izin kepada Allah agar saya boleh mendoakan kedua orang tua saya. Saya tidak dikasih izin. Kenapa begitu ya? Ya. Rasulullah SAW ditanya ya Rasulullah. Bapak saya di mana? Beliau mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Bapaknya Rasulullah SAW menyebabkan berhala. Ibunya juga sama. Halo. Padahal saat itu. Saat Rasul SAW belum dilahirkan pun. Orang yang mengajak-ajak untuk kembali kepada ajaran Mabi Ibrahim. Ada apa tidak? Ada. Tapi yang mendominasi ajaran saat itu adalah ajaran syirik. Ajaran penyembahan kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Baik. Ini dia. Ah ini gambar nih. Contoh saja nih. Haji nih orang-orang mau mana asik. Ya. Ini mau keminat nih. Ya mau kepenginatan. Ini gambaran saja. Ya. Birul Walide. Sampai jumpa.